God bless you all. Ketika kita berpikir tentang sebuah terohongan, dengan mudah kita membayangkan lorong yang gelap, dan terutama ketika kita sendirian, kita kaum beriman yang berasal dari tradisi keagaman yang berbeda-beda, memiliki sebuah tugas untuk dilakukan, membantu semua orang untuk melewati terohongan ini dengan pandangan yang diarahkan menuju terang. Dengan demikian, di akhir perjalanan, kita akan mampu mengenal dalam diri mereka yang berjalan di samping kita, seorang saudara, seorang saudari, yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan dan saling mendukung satu sama lain. Terhadap tanda-tanda ancaman, terhadap masa-masa gelap, kita lawan dengan tanda persaudaraan yang dengan menyambut yang lain dan menghargai identitasnya, mendorongnya menuju perjalanan bersama yang dilakukan dalam persahabatan dan yang mengantar kita menuju terang. Terima kasih kepada mereka semua yang bekerja dengan keyakinan bahwa kita bisa hidup dalam kerukunan dan damai, menyadari perlunya dunia yang lebih bersaudara. Saya berharap komunitas-komunitas kita dapat semakin terbuka bagi dialog antarumat beragama dan semoga menjadi sebuah simbol kehidupan bersama yang damai yang mencirikan Indonesia. Saya berdoa kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, agar ia memberkati semua mereka yang melewati terowongan ini dalam semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.